oke guys balik lagi di channel kami teknik otomotif di kesempatan ini kami sedang merekam speedometer new mega pro ya FI atau carbo jadi ini kelebihannya new mega pro pada speedometer ya di layar lcd ini ada odo dan drip kemudian ada presentasi indikator bensin ya error sampai full kemudian di bawahnya ini kmh ada kemudian ini kmh penghitungan ya ini ada jam jadi fiturnya itu sangat lengkap kemudian ini analog dan digital ya ini digitalnya ini versi model analognya jadi fiturnya seperti itu keren kalau menurut saya ya karena motor-motor zaman sekarang itu kebanyakan full lcd rpm lcd kmh lcd kalau seperti ini kan jadi kayak mobil gitu keren kemudian ini lampu netral ya hijau nah yang lebih keren lagi ketika kita pencet tombol tombol ini send send ke kanan dia ikut nyala ke kanan di lampu sini ya tandanya ikut nyala ke kanan kemudian kita klik ke kiri ikut nyala ke kiri nah biasanya motor-motor itu ada yang modelnya kita pencet send kanan tetep dia barengan gitu loh lampu indikatornya itu yang di sepedo tetep posisinya tengah mulu kita belok ke kanan atau kiri tetep dia ngambilnya barengan lampu indikator kalau new mega pro ini jadi kita pencet ke kanan ikut ke kanan pencet ke kiri ikut ke kiri jadi jadi model motor itu beda-beda ya nah saya sukanya disitu kalau di pencet kanan disini ikut nyala ke kanan gitu nggak berbarengan jadi kalau misalkan kita belok ke kiri kemudian tau-taunya masih send kanan nah nggak kebaca jadinya kalau model barengan nah kalau ini kan pencet kanan ikut kanan pencet kiri ikut kiri kemudian ini lampu tembaknya juga enak ya pasingnya ini lampu pasingnya itu misah kalau yang model sekarang kan kayak CB atau CBR dia modelnya disini jadi agak ribet gitu kalau yang bagus enaknya modelnya gini ketika kita pencet enak disini nah seperti itu ya kemudian ini lampunya juga ini lampu utama kecil lampu senja ya kemudian ini lampu yang terangnya nah kemudian kita bisa setting lagi nah kita bisa setting jarak pendeknya ya ini jarak jauh ini jarak pendek kemudian kalau misalkan kita pakai mode jarak jauh kita pencet pasing lampu tembak nggak mau kalau misalkan kita mode lampu standar normal kita pencet lampu tembak dia akan nyala lebih terang jadi fungsi lampu tembak itu ketika kita sedang mau belok posisinya nggak lurus kemudian kita wajib menyalakan lampu tembak ya 123 ya terserah mau satu kali atau dua kali atau tiga kali terserah yang mending itu tanda untuk posisi di depan atau mobil dia bisa agak melaju pelan nah kelebihan new megapro itu seperti itu dan jika ada pertanyaan silahkan komentar ya terima kasih yang sudah subscribe nantikan video yang akan datang kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe kalau nggak sekarang kapan lagi sekian sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati terima kasih Terima kasih.